Kami selaku wilayah sekamatan Pondok Kedek, kegiatan berjalan seperti sekarang ini berkesinambungan. Acara Bazar Pasar Murah Ramadan di Kecamatan Pondok Gede Asteris, Bekasi, pada Kamis, tanggal 7 April tahun 2022 diselenggarakan acara Bazar Pasar Murah Ramadan di Kecamatan Pondok Gede. Acara Bazar tersebut digelar selama sehari mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun Pasar Murah tersebut diselenggarakan oleh Kecamatan Pondok Gede dan Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bekasi. Acara Bazar Pasar Murah tersebut diadakan di halaman kantor Kecamatan Pondok Gede. Sekretaris Camat Pondok Gede Teti Handayani mengatakan Bazar Pasar Murah ini diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Tujuan diadakan Bazar Ramadan ini adalah untuk menyediakan barang dan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh warga Kecamatan Pondok Gede. Warga juga sangat antusias mengikuti Bazar Pasar Murah Ramadan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dizdak Perin Kota Bekasi Teddy Hakni mengatakan Bazar ini rutin diselenggarakan di bulan Ramadan dan dilanjutkan ke beberapa lokasi di Kota Bekasi dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang dan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Terima kasih. Bazar Murah hari ini sebetulnya adalah program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi. Kami warga Kodok Gede menyambut baik dengan adanya program Pasar Murah ini berharap bisa membantu warga kami dan juga dalam hal ini barang-barang yang memang menjadi kebutuhan warga disini nilainya di bawah daripada nilai pasaran. Dan ini sangat membantu warga kami sehingga warga kami merasa ini sangat bermanfaat dan perlu diadakan rutinnya besar. Dan ini sangat membantu warga kami sehingga warga kami merasa ini sangat bermanfaat dan perlu diadakan rutinnya setiap bulan Ramadan berkesinambungan seperti itu. Jadi antusiasi usaha itu cukup bagus ya Bu. Luar biasa dari pukul 7.40 tadi warga sudah berdantangan ya kebondong-bondong dari lima murah hanya ada. Mereka ingin menghadiri Pasar Murah yang diadakan di Kecamatan Kodok Gede. Tentunya juga mereka sudah berniat ingin belajar di sini gitu. Harapannya Bu untuk pemerintah dan warga? Harapannya adalah kami selaku wilayah Kecamatan Kodok Gede ya. Karena kegiatan berjalan seperti sekarang ini berkesinambungan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat bahwa memang ini pasar murah dan bisa membantu warga yang memang membutuhkan. Karena kita lihat harga di pasaran itu ternyata masih tinggi seperti itu. Di sini bajarnya sampai berapa hari? Kita belajar sampai nanti jam 4 sore. Satu hari. Satu hari ini? Satu hari ini. Dan juga ada UMKM juga dari lima keurahan yang ada. Jadi kita bersatu dengan dinas, digabung para sponsor dan juga dari UMKM keurahan. Terima kasih Bu. Ini kegiatan apa itu? Ini saya Pertamura yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan ya. Di 12 Kecamatan. Kalau yang ini sudah yang terbiaya, ya bersama-sama kita hari ini. Yang pertama di mana? Di Jatuh Sembunan. Kemudian kemarin di Bonok-Berati. Saya menikmati dan sepuluhnya kita jati-jati langkah. Jika ada jumlah pendapatan. Jadi hari ini kita beruntungan kita. Tapi tentunya kita juga dalam prosesan yang kegiatan hari ini. Tidak hanya kita sendiri. Kita dibantu oleh pertama. Jadi kita masang, puluhan. Dan tentunya juga yang dilaporkannya jadi impulsor pendukungnya. Tidak hanya itu dari beberapa usaha. Pemerintah Pertamu Gaji hanya menyiapkan sarana untuk tempatnya saja. Tempatnya kalau pecah mata, kita menyiapkan tendangnya. Tapi untuk barangnya semua kita bantuan ke usaha. Seperti yang mulai dari pulau, dari retail, dan sebagainya. Alhamdulillah. Seperti yang pekerja samanya boleh nyati kita dengan perusahaan. Sehingga kita berjalan. Dan mudah-mudahan jika berikutnya akan makin rame lah. Dan juga kita harapkan ada yang terakhir ini. Itu untuk membangun masyarakat dalam kondisi masyarakat ini. Kemudian juga pada saat bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan mudah mereka dalam masa bulan Ramadan. Dan mungkin keputusan barang yang tersebuti. Dan ada yang murah dan berkualitas. Dan juga kita berharap kegiatan ini bisa berjalan terus-terlalu. Dan bukan hanya di dolar kecamatan, ke depannya. Kita berharap ke depan. Jadi kita akan kasih semua puluhan-puluhan yang ada di tempat dukasi. Setelah dari Kondok Kedai, Kondok Kedai ini ke mana lagi, Pak? Dari letop, besarnya di Jati-Jati. Ini di hari ya? Ya. Dan bulan berikutnya kita berjalan jadwal. Bahwa, nantilah jadwal yang tidak terhadap kecamatan. Dan harapannya apa? Ya itu. Dan harapannya ini ya. Sebetulnya kegiatan Kondok Kedai ini pertama. Bermatnya kita membantu masyarakat. Terhadap kegiatan Kedai. Dan dua. Kita mempandu masyarakat. Mempandu masyarakat. Pemantar muda di. Dengan pendekan barangnya. Seperti apa. Bisa mematihkan bahwa Kondok Kedai. Perkirian masyarakat. Dengan barang. Bukan pokok. Kondok Kedai terkadian. Insya Allah. Sampai dengan 30 hari sepulang-pulang. Bahadu selamat dari ini. Insya Allah. Bermatnya kegiatan Kedai. Terkadang berkasi. Terima kasih telah menonton